Hai Oh yang tempat pertapaknya Bungkarno puni bahwa Oh benteng kali mereka Oh tenjaruhnya kata lawa nih nek ting pertapaknya Bungkarno niku sing sebelah pun tiba Oh niku ngandap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam Melayu salam sehat damai selalu santar aku ya di kesempatan kita kali ini kita akan mengeksplor sebuah jejak-jejak peradaban ya konon di dalamnya ini ada banyak sejarah ataupun kisah yang sangat unik dan juga penuh misteri ya konon di dalam gubuk atau di dalam goa ini ada sosok penjaga yang bisa dikatakan ini manusia kuno ya manusia eh seperti suku kalang ya Nah nanti kita melewati rumbu-rumbu ini kita rumbu-rumbu ini nah nanti itu gubuknya di sana ya teman-teman ya Nah itu kelihatannya nah itu ada gua sukunya di sana Nah itu ya kelihatan ya gubuknya di sana nanti ya apa kan eh ada apa kan kalau enggak sih kalau enggak sih mana kok kan udah sih kok ngurut iya udah sih ya udah siang 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 Oh ya lu betul nggak mungkin menang dulu Kang Hai Oh Wow hehehe Nabi gua kedua ya ya Oh saya beli Kita beli Mari dipake lu Kita dibake Tidak Ini dia masih mati Ya, memang Diagamang Sudah dibake Ini dilengkapi Dibake Dibake hai 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 usah ayo jurasih Ayo Kang waduh ini teman saya ini malah disibukan dengan penampakan ular tanpa kepala tadi ya kita akan menyusuri jalan setapak ini ya biar kita bisa melihat situasi atau pemandangan di sekitar sini ya ini kanan kirinya ini hijau rohyo rohyo dan kita cari jalan pintas aja ya kalau lewat sungai bawah tadi saya takut ini kita tanyakan nanti bapaknya atau warga sekitar disini jalanight rupa 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 Tengoknya terjelek kita cari tahu penduduk sekitar sini ya yang mencari rumput tadi ya ini sungainya over nih teman-teman ya karena memang ini di perdalaman oke tetap ikuti terus eksperisi kita kali ini di jejak-jejak mencari jejak-jejak peradaban leluhur jaman sejarah mau berapa sejarah ya karena tujuan kita adalah agar kita punya rasa cinta rasa peduli kepada peninggalan-peninggalan yang ada di leluhur atau di negara kita ya karena kalau bukan kita siapa lagi ya teman-teman yang mau peduli dan istilahnya melestar ikan ya karena bagaimanapun juga siapapun beliau beliau adalah jikal bakal leluhur yang ada di Jawa Timur ini nah ini kita sudah mulai dekat di gubuk tadi ya itu ya kata orang-orang tadi di masuk gua itu sebelum masuk gua itu ada gubuk gitu gubuk kecil nah kita nanti kesana apakah benar ada orang yang dikatakan termasuk orang kuno ya nah ini bawah ini teman-teman kayak lu tembus airnya kelihatan batunya kelihatan yang ada di bawahnya berarti di sini terbukti air yang ada di sini masih belum terkontaminasi alias masih alam misteri kita lihat itu gunungnya gunung apa itu kan semeru ya maaf ya teman-teman itu gunung penanggungan disitulah di dalam penanggungan itu banyak sekali jejak-jejak maja pahit jikal bakal negara Indonesia ini ya kita ikuti penunjuk jalan ini ya yang bernama tidak asing lagi di dunia pelusukan sejarah namanya Kang Ega pemilik Majapahit Staric Club bagaimana Kang Ega kita lewat mana iya memang lokasi ini memang cukup apa namanya di bawah jual di bawah lembah namun ada jejak-jejak sejarah yang sangat penting yang lalu kita ungkap mari kita tunggu bersama-sama ayo sampai jalan durasi-durasi ya ayo sini ini Kang Ega lu masih jauh ini ya teman-teman ya injil 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 nah itu ada banyak itu radio ternyata itu ya penjaganya dari itu ya teman-teman ya itu ya termasuk orang kunonya ya seperti orang ini terbang ya hei mau ngilang ya mbak mbak Assalamualaikum ini ada suara atian ya kita berhenti dulu kita dengarkan suara atian terima kasih selamat menikmati tempat pertapak ini bungkarno buni mbak oh benten kali mereka benten itu kira-kira yang duduk asalnya terus jadulnya ini pertapak ini bungkarno ini yang sebelah buni mbak oh ini aku ngadap ini aku ngadap ini aku yang apa mau mbak ini aku yang lebatin aku berarti jendengan alit pun nenten ini aku tertutup jurang oke 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 matur dulu mbak ya ternyata menurun mbak di dekat gua atau lorong rahasia ini ada gua lagi tempat pertapaan dari pertapaan dari apa bungkarno tapi nanti kita review saja benar atau tidaknya ya jadi kita akan turun dari sini ya kita bersama majabat studi club dan ambas di air kita belum bersama aduh darahnya kok ini luluh cowor kok ini luluh 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 nah itu teman-teman mendahuli saya ya sebagai penunjuk jalannya pelan-pelan ini ketiga sekitar 100 meter jadi kita nanti akan turun ke bawah ke dalam jurang nanti goanya terletak disana selamat menikmati selamat menikmati gak ada airnya tapi kok suaranya kok gini ya ini hampir maghrib ini ya jadi kita harus kejar waktu agar tidak sampai ke tutup ketutup matahari loh ini bumi terbelah ini loh kok ini itu tanah normalnya disitu ya ini ceklung kayak gini ini tinggi lagi jauh dari pemugiman manusia umum atau manusia umum jadi mungkin ini ada jizak-jizak manusia kuno atau manusia purba kuno ya nah itu ya teman-teman kita sudah mulai di depan di mulut gua ini masuk jauh lagi ini sudah mulai kelihatan peradaban yang ada di bawah sini kita sudah di bawah sungai ini teman-teman lokasinya seperti ini oke kita ikuti video selanjutnya teman-teman karena durasinya sudah panjang ini kita akan lanjutkan perburan kita dimasuk dalam goa tempat suku kalang atau manusia kuno ya ditemukan disini oke sementara kita lanjutkan di video part 2 gimana kan ini ini masih jahat enggak jadi setelah terbang satu raksasa ini kita akan segera sampai mungkin lewat sini mungkin bisa mungkin oke teman-teman jangan lupa ikuti terus video kita kali ini untuk melakukan eksplor dan ekspedisi alam ke jejak-jejak manusia kuno atau manusia purba ya suku kalang konon manusia itu berekor ya oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya rahayu salam sehat damai selalu selamat selamat Terima kasih.